Intro Assalamualaikum Hai teman-teman Gimana kabarnya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Ketemu lagi dengan channel Tati Family Nah teman-teman Di video kali ini Aku mau share informasi Mengenai minuman rimpang Yang sudah saya konsumsi Kurang lebih 1 tahun 2 bulan Jadi di video ini Akan aku ceritakan Seperti apa perjalananku Dari mulai awal Aku mengenal minuman rimpang ini Sampai hari ini Jadi ikuti terus ya teman-teman Videonya sampai selesai Dan semoga video ini Bisa bermanfaat buat teman-teman Semoga bisa menjadi wasilah Buat teman-teman yang lagi Mencari kesembuhan Dari segala keluhan Yang teman-teman rasakan Dengan minuman rimpang ini Dan saya berharap Buat teman-teman yang nonton video Dari channel Tati Family Tolong untuk disimak baik-baik Sampai selesai ya teman-teman Karena kebanyakan yang teman-teman Tanyakan itu sebenarnya Sudah ada di isi video Jadi jangan melihat dulu Dari thumbnail dan dari judul Langsung berkomentar Padahal di dalam video itu Ada jawaban yang teman-teman Pertanyakan Jadi mohon untuk Memahami isi videonya Terlebih dahulu ya Nah teman-teman Ini aku udah punya minuman rimpangnya Yang direkomendasikan Dari dokter J. Dul Akbar Jadi disini saya akan Bercerita awal Mula aku mengenal minuman ini ya Teman-teman Karena ada beberapa subscriberku yang bertanya Gimana bisa ketemu dengan minuman Rimpang ala dokter J. Dul Akbar Dan alasannya kenapa Sampai mengkonsumsi minuman itu Sampai selama ini gitu Nah teman-teman Jadi aku mengenal minuman Rimpang ala dokter J. Dul Akbar itu Di bulan Agustus tahun 2023 Berarti Sekarang bulan Oktober ya teman-teman Berarti udah 1 tahun 2 bulan Aku mengenal minuman Rimpang ini Dan Pertama kali aku mengenal Minuman Rimpang ini Gak sengaja Aku lihat di sosial media Kebetulan inget banget Di saat itu Aku pulang dari pasar Teman-teman Kemudian Biasalah kalau pulang dari pasar Aku gak langsung beres-beres Di dapur ya teman-teman Untuk belanjaannya Jadi aku sambil istirahat Sambil duduk Sambil megang handphone Scroll-scroll Sosial media Dan salah satunya Ketemulah video Dari dokter J. Dul Akbar Yang memaparkan Tentang minuman Rimpang ini Dimana disitu dokter J. Dul Akbar Menerangkan Untuk minuman Rimpang ini Untuk pembersih usus Dan efeknya untuk Istilahnya Mengatasi semua keluhan Penyakit yang dirasakan Dari situ Kayak aku itu Kayak tercengang Kayak aku itu Kayak tertarik Dengan Apa yang Beliau sampaikan Kebetulan Di saat itu Teman-teman Aku itu Lagi banyak keluhan banget Salah satunya Kakiku Tiap hari Pegel terus Udah pegel Udah ngilu Udah kebas Lutut sakit Ngilu Cenut-cenut Gitu teman-teman Kemudian Urusan lambung Selalu terasa Setiap hari Hampir setiap hari Teman-teman Baik aku Pas makannya Gak baik Ataupun di saat Makannya baik Juga tetap Lambungku sering kumat Terus ketiga Aku susah banget BAB BABku Sehar BABku itu Tiga hari sekali Itu keras Padahal Udah banyak Minum air putih Makan sayur-sayuran Makan buah Tapi gak tahu Kenapa Kemudian Aku punya ambien Kalau misalkan Aku udah makan pedas Itu ambienku kumat banget Teman-teman Aku sering banget Yang namanya Masuk angin Dan sering banget Aku Sakit gitu Teman-teman Kayak mudah banget Keserang sakit Kayak mudah banget Dan aku sering pusing Terus Gampang Keserang Batuk Pilak Aku punya benjolan Terus aku Punya Permasalahan Di bagian Batu Empeduk Nah dari situ Aku simak Videonya Sampai selesai Dan aku berpikir Kayaknya gak ada Salahnya deh Untuk minum-minuman Rimpang Alat dokter Jedul Akbar Kemudian Aku konsultasi Sama suamiku Kasih tahu Bahwa nih Ada Minuman rimpang Dari dokter Jedul Akbar Apa kita coba ya Gitu kan Terus akhirnya suamiku Ngikutin menyimak Video dari beliau Dan Suamiku juga tertarik Memang kalau suamiku itu Lebih cenderung Untuk minum-minuman herbal Kalau ada keluhan Kalau aku Tipe orang yang Gak percaya Minuman herbal Ataupun jamu-jamuan Apalagi pas aku Mengenal Minuman rimpang ini Dengar ceritanya Aku kayak antara Percaya gak percaya Baca sih Dengan minuman yang Rempah-rempahnya Cuma itu aja Bisa menyembuhkan Segala penyakit Gitu kan Tapi aku singkirkan Untuk pemikiran Seperti itu Aku berusaha Untuk mempercayai Bahwa Oke Aku mau coba Oke Aku bisa sembuh Dengan minuman rimpang itu Nah Setelah aku nonton Selesai Video dari dokter Jedul Akbar Aku langsung ke pasar Karena kebetulan Bahan-bahannya itu Aku gak ada Di rumah teman-teman Dan untuk Bahan minuman rimpang ini Itu kan terbuat Dari jahe Kunyit Lengkuas Dan serai Cukup 4 bahan Yang direkomendasikan Oleh dokter Jedul Akbar Ya teman-teman Jadi gak ditambahin Rempah-rempah lain Ataupun Daun-daun yang lain Gak tau Kalau misalnya Ditambah-tambahin Rempah atau daun Gak tau apa namanya Pokoknya Dokter Jedul Akbar itu Memberikan Rekomendasi Untuk rempah Yang digunakan Hanya 4 macam Jahe Kunyit Lengkuas Dan serai Dari situ Aku langsung Bergegas Balik lagi Ke pasar Teman-teman Untuk beli Bahan-bahannya Dan pada waktu itu Aku hanya beli Cuma sedikit Teman-teman Kalau gak salah Jahenya itu Aku beli Cuma seperapat Seperapat kan Sedikit ya Teman-teman Jahe Pokoknya Jahenya Seperapat Sisanya Ngikutin resepnya Aku lupa Pokoknya Ingat aku Jahenya Seperapat Kemudian sampai rumah Si rempah-rempah itu Aku buat semua Teman-teman Dan Menurut dokter Jedul Akbar Kan setiap Satu gelas ini Teman-teman Itu bahan-bahannya Jahe Satu jempol Kunyit Setengah jempol Lengkuas Setengah dari kunyit Dan serai Kurang lebih Satu batang Yang kecil Nah akhirnya Aku olah semua tuh Bahan-bahan Yang aku beli Terus Akhirnya Aku bikin Dibagi-bagi Teman-teman Dimasukkan ke dalam Plastik Kemudian Aku masukkan Kedalam freezer Kenapa Aku Akhirnya Memutuskan Untuk Di frozen Karena Aku pikir Kalau bikin Setiap saat Di saat Mau minum Kayaknya Repot juga ya Apalagi Kalau pagi-pagi Kan aku sibuk Masih punya anak sekolah Untuk nyiapin Anak-anak Berangkat sekolah Sarapannya Dan segala macam Jadi Kayaknya Repot banget nih Kalau pagi-pagi Aku harus Nyuci-nyuci Potong-potong Gitu kan Belum lagi Untuk masak Airnya Jadi Akhirnya Aku Inisiatif Untuk Dibikin Frozen Dan Untuk Takarannya Aku Nggak Digram Ya Teman-teman Karena Banyak banget Yang bertanya Kenapa Nggak Digram Kenapa Nggak Digram Jadi Itu Udah Piling Aku Teman-teman Teman-teman Aku Pokoknya Bikin 2 sendok Makan Karena Aku yang Minum Aku dan Suamiku Jadi Aku dibikin 2 sendok Untuk Satu kali Sedum Kemudian Setelah Aku simpen Di freezer Itu Aku Kalau Nggak Salah Punya Setok Satu Minggu Teman-teman Karena Aku Nggak Mau Bikin Banyak Banyak Dulu Takutnya Nanti Nggak Cocok Ataupun Gimana Jadi Ceritanya Untuk Uji Coba Teman-teman Bikinlah Aku Satu Minggu Simpen Di freezer Dan Pertama Kali Aku Minum Berarti Di malam Hari Teman-teman Minuman Ripang Itu Dan Di saat Aku Minum Aku Lagi Banyak Keluhan Yang Udah Tadi Aku Sebutin Nah Salah Satunya Di saat Aku Minum Pertama Kali Esok Hari Teman-teman Itu Kakiku Dipake Jalan Enak Banget Teman-teman Enak Banget Nggak Kebas Nggak Rengkem Nggak Kaku Dan Pas Bangun Tidur Kerasa Badan Seger Seger Banget Teman-teman Kayak Nggak Biasanya Aku Bangun Tidur Kayak Capek Kayak Lemes Kayak Gitu Ini Seger Banget Teman-teman Tapi Ternyata Bukan Aku Aja Yang Merasakan Hal Yang Sama Aku Tanya Suamiku Gimana Reaksinya Setelah Minum Minuman Ripang Yang Pertama Suamiku Bilang Enak Kebadan Kayak Seger Nah Berarti Kan Bukan Aku Aja Udahlah Anggap Aku Yang Banyak Keluhan Suamiku Yang Enggak Punya Keluhan Suamiku Aja Bilang Katanya Enakan Di Badan Terus Setelah Ngerasain Kaki Enakan Teman-teman Aku Bisa BAB Itu Hal Yang Paling Ditunggu Tunggu Karena Aku Udah Tiga Hari Belum BAB Aku Bisa BAB Ngeplong Banget Karena Pas Bangun Tidur Aku Minum Air Putih Kemudian Aku Bikin Seduhan Rimpang Kemudian Udah Anget Aku Minum Lagi Tusi Rimpang Dan Di Saat Perjalan Pagi Sampai Malam Itu Badanku Rasanya Enak Teman-teman Seger Terus Enggak Enggak Ngantuk Biasanya Aku Pagi-pagi Udah Ngantuk Kok Ini Enggak Ngantuk Alhamdulillah Seger Terus Akhirnya Malam Hari Menjelang Tidur Aku Minum Lagi Rimpang Teman-teman Dan Keesokan Harinya Sama Teman-teman Itu Enak Banget Badanku Terus Kayak Enggak Ngerasa Pegel Badan Tuh Enggak Ngerasa Sakit Pokoknya Enggak Biasanya Yang Aku Biasanya Setiap Mau Tidur Itu Aku Harus Dipijit Karena Badan Aku Kaya Remu Kayak Aduh Sakit Banget Gitu Pastikan Kayak Tulang Tulang Pada Sakit Pada Ngerasa Remuk Lino Kayak Gitu Ya Teman-teman Itu Pas Malam Berarti Malam Pertama Setelah Aku Minum Rimpang Itu Enggak Ngerasain Ya Allah Teman-teman Yang Aku Rasakan Udah Agak Mendingan Teman-teman Nah Kenapa Aku Bisa Secepet Itu Untuk Minuman Rimpang Mungkin Karena Pola Makan Ku Udah Mulai Dirubah Di saat Aku Sebelum Mengenai Minuman Rimpang Itu Aku Udah Dikurangi Teman-teman Kayak Makanan Bermanis Minuman Karbohidrat Kayak Nasi Udah Dikurangi Minyak Minyakan Santan-santanan Goreng-gorengan Itu Udah Aku Kurangi Jadi Aku Perbanyak Makanan Yang Direbus Yang Dikukus Yang Di Pepes Bahkan Masak Sayur Pun Kalau Ditumis Aku Gak Pakai Minyak Teman-teman Terus Garam Gula Gak Diguna Di saat Masak Aku Pakai Garam Cuma Sedikit Jadi Rasa Sayuran Itu Apa Namanya Hambar Teman-teman Tapi Gak Apa Karena Aku Pengen Sehat Aku Pengen Keluhan Keluhanku Bisa Teratasi Nah Dari Situ Teman-teman Karena Udah Mulai Berarti Aku Udah Dua Kali Minum Rimpang Udah Mulai Ada Yang Kerasa Ada Perubahan Dari Satu Aku Berinisiatif Memutuskan Untuk Oke Aku Akan Melanjutkan Minuman Rimpang Ini Yang Awalnya Aku Juga Enggak Percaya Teman-teman Masa Minuman Kayak Gini Bisa Mengatasi Keluhan Dari Situlah Aku Percaya Bahwa Oke Suatu Saat Pasti Keluhanku Akan Terselesaikan Semua Dan Insya Allah Aku Percaya Dengan Minuman Terus Ketambah Mungkin Keyakinan Ya Teman-teman Segala Sesuatu Kan Kembali Lagi Kemenset Kita Ke Keyakinan Kita Kalau Misalkan Kitanya Ragu Badan Kita Berarti Menolak Teman-teman Itu Berarti Akan Lambat Ataupun Susah Untuk Si Minuman Ataupun Makanan Itu Bersahabat Dengan Badan Kita Karena Aku Memang Sudah Memutuskan Oke Aku Percaya Dengan Minuman Rimpang Jadi Ya Alhamdulillah Keluhannya Itu Bisa Teratasi Satu Per Satu Nah Dari Situ Berarti Aku Kurang Lebih Satu Tahun Sampai Hari Ini Satu Tahun Dua Bulan Mengkonsumsi Minuman Rimpang Itu Banyak Kebaikan Dari Minuman Rimpang Semua Yang Tadi Aku Sebutkan Teman-teman Di Awal Keluhan Satu Per Satu Bisa Teratasi Yang Luar Biasanya Lagi Dokter Jedul Akbar Mengatakan Bahwa Minuman Rimpang Ini Adalah Minuman Pembersih Usus Awalnya Aku Juga Enggak Percaya Masa Minuman Bisa Bersih Usus Gimana Caranya Logika Kita Teman-teman Bermain Gimana Caranya Ngebersihin Usus Gitu Gatau Karena Aku Orang Yang Bodoh Atau Gimana Jadi Aku Intinya Enggak Percaya Tapi Setelah Aku Beberapa Bulan Minuman Rimpang Aku Sakit Teman-teman Kebetulan Aku Punya Batu Empedu Aku Dicek Kedokter Untuk Pemeriksaan Batu Empedu Dan Disitulah Di WSG Dokternya Mengatakan Bahwa Ususnya Bersih Dan Aku Pun Lihat Teman-teman Di monitor WSG Itu Bahwa Di Lorong Lorong Cerobong Cerobong Ususnya Itu Teman-teman Itu Bersih Teman-teman Gak ada Yang Nempel Berwarna Warni Itu Kelihatan Kulitnya Itu Bersih Mulus Seingat Aku Kayak Gitu Ya Teman-teman Kalau Teman-teman Pengen Tahu Cerita Mengenai Ususku Bersih Itu Pemeriksaannya Ada Di Video Yang Aku Tunnelnya Di rumah Sakit Kalau Gak Salah Teman-teman Pokoknya Itu Bukti Nyata Kalau Aku Pemeriksaan Ususku Bersih Takutnya Kan Teman-teman Ah Masa Sih Gitu Kan Mungkin Hanya Cerita Buat-buatan Silahkan Teman-teman Bisa Cek Di Judulnya Itu Rumah Sakit Kalau Gak Sah Disitu Ada Videonya Nah Dari Situ Aku Baru Bener-bener Yakin Bahwa Oh Iya Berarti Apa Kata Dokter Jadul Akbar Mengenai Minuman Ripang Itu Bener Bisa Membersihkan Usus Karena Kenapa Teman-teman Aku Menyadari Ususku Kotor Karena Salah Satu Ususku Kalau Usus Kotor Itu Kan Ditandai Dengan KB Susah Terus Buang Makan Daging Daging Ikan Telur Itu Pasti Bau Dan Aku Merasakan Hal Itu Teman-teman Dan Alhamdulillah Setelah Aku Rutin Minum Minuman Rimpang Udah Gak Pernah Dibilang Istilahnya Buang Angin Itu Bau Kalaupun Kita Makan Daging Daging Paling Sekali Teman-teman Pokoknya Gak Kayak Dulu Setiap Hari Aku Buang Gas Itu Pasti Bau Jadi Kita Enggak Nyaman Juga Jadi Ketika Aku Pengen Buang Gas Kadang Aku Lari Ke Belakang Nah Dari Situlah Aku Mulai Mempercayai Bahwa Minuman Rimpang Dari Dokter Jedul Akbar Memang Benar-benar Bisa Mengatasi Segala Keluhan Yang Salah Satunya Yaitu Untuk Membersihkan Usus Nah Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Aku Awal Mula Mengenal Minuman Rimpang Alah Dokter Jedul Akbar Karena Ada Kebaikan Dari Minuman Rimpang Ini Maka Dari Situ Aku Sampai Sekarang Tetap Mengkonsumsi Minuman Rimpang Istilahnya Untuk Jaga-jaga Aja Ya Teman-teman Karena Minuman Rimpang Ini Itu Juga Untuk Mendetok Tubuh Untuk Istilah Menjaga Imun Jadi Nggak Ada Salahnya Kita Untuk Mengkonsumsi Minuman Rimpang Kalau Dibilang Minuman Rimpang Ini Aman Alhamdulillah Teman-teman Udah Satu Tahun Dua Bulan Aku Mengkonsumsi Minuman Rimpang Ini Termasuk Rutit Insyaallah Tidak Ada Efek Samping Apapun Karena Ini Terbuat Dari Jahe Kunyit Lengkuas Dan Serai Ibaratnya Pure Minuman Herbal Begitupun Kata Dokter Jadul Akbar Katanya Minuman Ini Aman Tidak Ada Efek Samping Semoga Aja Istilah Badanku Tetap Selalu Sehat Dengan Minuman Rimpang Ini Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Muncul Lagi Di Badanku Kita Saling Mendoakan Semoga Teman-teman Juga Yang Lagi Mencari Wasilah Kesembuhan Melalui Minuman Herbal Tidak Ada Salahnya Untuk Dicoba Minuman Rimpang Oke Teman-teman Saya Doakan Semoga Teman-teman Selalu Diberikan Kesehatan Diberikan Umur Yang Panjang Umur Yang Berkah Dan Umur Yang Sehat Dan Saya Akhiri Videonya Sampai Disini Nanti Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh